Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! 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 And you would see the governing bodies, it could be the states, it could be the assembly or the council, it could be international organizations for that matter. It could be the secretariat during a meeting, it could be the ANC that identifies a potential problem that needs to be addressed. Next slide, please. Now, in the next slide, you will see the proposal for action. Now, once that's identified, then that action can take up to five years. You have the ANC, you have the panels, the secretariat, which is the ICAO staff, there will be divisional meetings where it will be discussed, and eventually that will end up in a technical proposal. Next slide, please. The ANC will then, on the next slide, you will see that the ANC will do the preliminary review. Next slide, please. There we go. You have the contracting states, which obviously has the opportunity to comment on the proposal. You have also international organizations with the same strategy. You have the secretariat, which is really the ANC, the ICAO staff, and there would be an analysis that would take place. Now, we go to the next slide. Thank you, Danny. Here we're talking the final review. Now, remember, I said it could take up to five years. Now, if you see it, if you look at the first, the top part of the slide, where the ICAO, the ANC approves, or the AR recommends, that can take two years. I'm not going to go into too much detail. I'm more idea of giving, I'm trying to give you an idea how long it really takes. Then it goes to the states, and the green addition, and the states approve, they notify, or they provide, okay, with notification, what they think about it, recommendation. And then write the rebuttable, you will find the applicable date that it will do. Now, you will see the top two years, and they usually adopt SOPs in March of every year. The amendment becomes then effective, not disapproved by the states, four months later, and they would normally publish new SOPs in November of every year. Next slide, please. Now, on the next slide, they're not doing it the way they do. There's a specific directive, which was approved by the council. It's called a Director for Panels of Air Navigation Commission, and there's the whole process and detail in Doc 7984. So, should you wish to look at it, more of interest, you're more than welcome to obtain the document and go through it. The next slide, please. Thanks, Teddy. In the next slide, now, you would see ICAO as a certain concern, and so do states as, because there are already 12,000 SOPs from Annex 1290. Now, that's a lot of SOPs, that's a lot of regulations. It's not just states that sometimes complain about it, international organizations, maintenance organizations, etc. But the whole idea of the SOPs for ICAO is to help to harmonize global air transport activity throughout the world, because you can only imagine if everybody has their own set of regulations, the chaos that might be involved. Next slide, please. Now, in this, the next couple of slides, I'm just going to show you a few of the panels. There are 22 of them, and the more important ones, you would see that you have the second one, the aircraft investigation panel there, and then four down, you have the air traffic management panel. Next slide, please. Now, in the next slide, I would like to point out something, because sometimes you have a panel. In the next slide, you would see flight operations panel. Right below it, you would see flight recorder specific working group. So a panel, if there's a specific area where they need specific expertise, they will appoint their own working group to address it, and in this case, the flight recorder area, where they had specialists from all over the world, not necessarily from, well, it's all from states, but it could be from private organizations within the state. So you would have a panel, and that panel could have its own working group, which would make certain recommendations. You have the MED panel further on, then the next, we go to the next slide. In the next slide, you have the separation and airspace safety panel, and the last panel is the FSAC panel, the aviation security panel, the very important panel, and one above it, the air transport panel, which is just as important. Next slide, please. Yeah, you are very familiar with it. I'm not going to go through everything here, because you would see the first annex is the dress personal licensing, then you have rules of the air, you're very familiar with that, MED, aeronautical charge, six is operation of aircraft, you go down to eight, where the airworthiness is. Next slide, please. Next slide, please. Annex 11 on the next slide tells you it's air traffic services, and 12 tells you it's search or rescues, everything that applies to it is within this specific annex. You will see the last slide, of course, is annex 19, safety management. Then we go to the next slide. Now, in conclusion, as I said, I didn't want to make it complicated, but try to make it as, if I can call it as simple as possible, to show that there is some, there is management and there is a technique within this chaos of developing SAPs. Now, as I said earlier, the whole idea of SAPs is to harmonize global aviation standards. Now, ICAO always consults with all relevant role players, if it's a state or it's the international organizations like CANSO or IATA or ACI. The ANC then manage the ICAO technical work, the Air Navigation Commission, and they appoint technical experts in a panel. The council then directs, the ICAO council directs ANC work, and they approve the SAPs, which the ANC recommends. And the state, you as the state, then take that regulations in the air or the SAP at the end, and you incorporate it in your own regulations, because ICAO SAP on its own is not a rule or regulation. It only becomes a rule and regulations once you as the state has adopted it, and you have included that within your regulations. I would like to thank you for this opportunity, and I would like to wish you all a Merry Christmas or Happy New Holidays and a prosperous New Year. It was a pleasure working with you this year, and I hope we can continue to do next year. Thank you, Mr. Mararita. Well, thank you very much, Mr. Fick from the Westhausen. Such a great presentation. And now we understand about how the ICA SAP is developed from your presentation. And berikutnya kami akan mengundang pembicaraan kedua, yaitu Bapak Dr. Aven Sena, Transportation Atase, dan juga Alternate Representative of Republik Indonesia to the ICAO. Kepada Bapak Dr. Aven Sena, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Bapak Moderator, yang saya hormati Presiden CISS, Bapak Wisundar Jono, para panelis, participants dalam webinar kali ini. Sambil kita menunggu dari slide-nya, ada hal yang menarik sebagaimana tadi disebutkan oleh paparan dari Saudara Fick from the Westhausen. Itu menyebutkan bahwa semua SARP, ribuan SARP yang ada di ICAO, itu terbentuk melalui bukan hanya proses pakar, tapi juga ada yang disebut sebagai proses politik. Ini salah satu alasan kenapa dalam pembentukan SARP ini memakan waktu yang tidak pendek, artinya cukup panjang. Nah, dalam paparan kali ini, kami akan menyampaikan sharing experience, bagaimana Indonesia mendorong isu water aerodrome operations yang diharapkan nanti akan menjadi salah satu SARP dan strategi-strategi serta upaya yang kami lakukan dalam rangka mendorong isu ini sehingga tetap tampil di permukaan dan pada akhirnya menampilkan profil Indonesia sebagai salah satu state member dari ICAO yang dapat memberikan, yang kemudian dapat menempatkan Indonesia secara terhormat dalam pergaulan dunia. Artinya ketika kita mengikuti keanggotaan suatu organisasi, maka yang pertama dalam pandangan saya adalah kita harus mampu mendefinisikan bahwa kita memperoleh kemanfaatan atas keanggotaan kita dalam organisasi tersebut. Keanggotaan kita dalam ICAO itu tidak sifatnya dari awal mulai tahun 1851, kita menjadi anggota ICAO itu tidak selalu kita menjadi anggota. Tahun 60-an, kurang lebih 60-an, di era 60-an, 62-an, 63-an, semacam itu, kita pernah keluar dari keanggotaan ICAO ketika kita tidak menjadi lagi anggota, ketika presiden saat itu, presiden pola Indonesia saat itu menyatakan keluar dari UN, sehingga otomatis kita menjadi keluar dari dalam keanggotaan kita di ICAO. Saat itu otoritas pemerintah Arabi Pemimpinan Indonesia menganggap kita tidak mendapatkan kemanfaatan atas keanggotaan tersebut. Namun kemudian kita menjadi anggota lagi dan kita bisa mendefinisikan kita memiliki kemanfaatan atas keanggotaan tersebut, sehingga pada akhirnya ketika kita mendefinisikan, kita harus memberikan kontribusi. Kontribusi itu salah satunya adalah dengan kita terus serta dalam developing standard recommended practices. Kami akan berbagi strategi yang telah kita lakukan terkait dengan development standard recommended practices untuk airtrum dan water airtrum operations ini. Next slide please. Dalam presentasi ini antara lain yaitu background, kemudian water airtrum certifications, seaplanes, kemudian pilot training, airtrum rescue firefighting, issue at hand, dan strategi-stategi yang kami lakukan. Next. Kita menuju ke isu at hand. Yang menarik terkait dengan water airtrums atau bandara di perairan ini adalah bahwa ada dua rejim yang kemudian harus kita lakukan synchronize, harus kita lakukan merging ideas dalam mengelola isu water airtrum ini, yaitu rejim IQ yang mengatur tentang wilayah penerbangan dan rejim IMO yang mengatur wilayah maritime. Jadi terdapat dua isu ini. Hari ini agak rumit sebetulnya hari ini. Kenapa pengembangan untuk water airtrum ini relatif tidak terlalu banyak, arti tidak terlalu cepat kalau saya simpulkan demikian, karena memang kita ada di dua rejim. Artinya rejim ini memaksa semua pelaku-pelaku pada usaha ini harus memperhatikan ini. Namun, suguhpun demikian, ada yang menarik bahwa bisa saudara-saudara lihat pada paparan kami, sebagai salah satu contoh, walaupun belum ada IQ Sharps, di Victoria itu menghubungkan antara Victoria dan Vancouver, itu ada satu port di mana trafik untuk pergerakan floating plane, seaplane atau whatsoever ini cukup padat, di mana pada hari-hari sebelum kita terkena wabah pandemik COVID-19 ini, kurang lebih hampir 350 pergerakan per hari. Dan ini adalah salah satu water airtrum yang terpadat di dunia, dan saya rasa sampai hari ini terpadat. Nah, yang menarik adalah terdapat harmonisasi bagaimana kita bisa mengatur pergerakan antara lalu lintas udara dan lalu lintas perairan, bagaimana menjadi mandat dari IMO dan IQ. Ini salah satu ilustrasi yang menjadi latar belakang bagaimana kita nanti akan mengelola isu water airtrum ini. Kenapa ini penting? Ya, latar belakang bahwa Indonesia adalah arke beliku country dan lain-lain yang membuat, dan disambing ada strategi pimpinan nasional kita yang menyatakan bahwa pengembangan water airtrum menjadi satu hal yang sangat penting dan harus dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Strategi dalam rangka untuk membuat apa itu mendrive isu bagaimana kita menempatkan water airtrum ini menjadi penting sehingga nanti bisa menjadi salah satu sraps di IQ. Ketika kita bicara sraps itu, kalau tadi Pak Fikmi atakan ada 19 aneks, harapan kita, harapan ultimate kita dalam Indonesia memperjuangkan water airtrum menjadi sraps ini adalah kita tahu bahwa kalau di aneks 14 itu aerodromes itu ada dua volume, yang pertama adalah tentang aerodromes untuk land aerodromes, kemudian volume dua itu heliports, sementara water airtrum tidak ada, padahal di definisi kita tahu semua bahwa definisi itu adalah land and water, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya pikir itu. Nah, latar belakang ini kita melakukan driving issue dengan kita lihat bahwa 10 market penumpang terbesar di dunia menempatkan Indonesia pada peringkat keempat, pada hampir seluruh rilis yang ada, kita ada pada kisaran nomor 4. Dan ini akan terus berkembang, bahkan kita memiliki potensi akan ada pada peringkat-peringkat berikutnya pada tahun-tahun berikutnya. Ini dalam banyak rilis yang didorong, ini lebih banyak didorong oleh karena adanya domestic movements. Dilanjutkan. Nah, beberapa strategi yang kita lakukan, antara lain ketika pada saat assembly 2019 lalu, sebelumnya terinspirasi oleh beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam keaktifannya di dalam POIQ ini di regional office, pemerintah Indonesia telah melakukan driving beberapa isu terkait water aerodromes ini dalam satu walking group yang dilakukan, dalam satu kegiatan yang dilakukan di Asia Pasifik, sampai kemudian menghasilkan guidance for certification of water aerodromes. Namun, guidance for certification ini sifatnya belum sampai menjadi subs, karena masih sifatnya hanya menjadi guidance, yang itu pun terlokalize di wilayah Asia Pasifik saja. Nah, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan guidance ini mau disertai dengan penambahan-penambahan beberapa isu-isu yang dinamis lainnya, sehingga menjadi subs. Kemudian dengan partnership Indonesia dan Kanada, tahun lalu, 2019, kita menyusun walking paper yang meminta resolusi IQ untuk segera menyusun standar recommended practices terkait dengan water aerodrom. Dan dalam perjuangan tersebut, di mana Indonesia menjadi sponsor utama, dengan co-sponsor dari Kanada, menghasilkan IQ resolutions pada assembly ke-40 tersebut, tercatat pada resolusi 40-8. Nah, sekarang perjuangannya kemudian adalah bagaimana mendrive isu ini, sehingga sebagaimana disampaikan oleh Saudara Fik tadi pada paparan sebelumnya, isu ini menjadi selalu on top issue, sehingga selalu diperbincangkan, didiskusikan, sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan SARP. Tadi kita lihat dalam fase-fase yang disampaikan Fik tadi itu, waktunya sangat lama, bisa bertahun-tahun, dengan asumsi-asumsi yang berlaku normal saja, kita bisa membutuhkan antara 3-4 sampai 5 tahun untuk bisa menghasilkan satu SARP. Tadi kami sebutkan di awal bahwa SARP itu bukan hanya merupakan pertemuan pakar, tapi juga ada pertemuan politik. Nah, pada strategi berikutnya adalah di IQ dan ANC untuk mengembangkan SARP. Nah, sebetulnya isunya bukan hanya di IQ dan ANC untuk mengembangkan SARP. Ada wilayah-wilayah lain, sebentar Pak, kita preview dulu saja, nggak usah buru-buru. Nah, ada wilayah-wilayah lain di luar IQ Consul dan SARP tadi yang akan menjadi perhatian. Nah, kenapa IQ Consul dan SARP di sini disebutkan, di sini, otherwise, tadi disampaikan dalam paparannya Pak Fik, itu di bawahnya Air Navigation Commission, itu ada panel dan ada working group. Nah, isu hari ini adalah karena isu pandemik ini membuat politik penerbangan dunia agak menjadi tidak menentu. Artinya, fakta hari ini adalah, tadi disebutkan Fik bahwa IQ itu bekerja untuk negara. Sehingga negara-negara anggota ini yang mendrive finansial dan sumber daya-sumber daya lainnya yang menggerakkan IQ. Ketika negara-negara anggota mempunyai keterbatasan-keterbatasan sumber daya dalam menggerakkan organisasi ini, maka juga akan ada kesulitan-kesulitan tertentu. Nah, di dalam perkembangannya hari ini, tidak sedikit negara-negara yang memiliki kesulitan-kesulitan dalam melakukan pemenuhan kewajiban-kewajibannya terhadap IQ, iuran, dan lain-lain. Kemudian, tadi disebutkan bahwa ada panel dan working group. Panel dan working group itu ada beberapa yang kemudian diinisiasi, artinya dari wilayah pembiayaan itu menjadi tanggung jawab dari IQ. Dan tidak sedikit juga panel dan working group itu yang didanai dan dibiayai oleh negara-negara atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dalam hal ini, dengan situasi seperti ini, menjadi agak freeze. Namun, IQ bekerja dalam prioritas, ada beberapa hal-hal tertentu yang telah serta menjadi prioritas. Pengambil kebijakan paling absolut yang paling tinggi adalah state, tadi disampaikan negara, disampaikan oleh Surafik, yang dilakukan setiap assembly setiap tiga tahun sekali. Kemudian, di bawahnya adalah IQ Consul, 36 negara yang diberikan mandat untuk mendrive politik, politik perubahan dunia, yang melegitimate pengambilan keputusan setiap saat, selain atau di luar keputusan yang ada pada assembly. Kemudian, hal-hal yang disifatnya teknis dalam penyusunan regulasi-regulasi, itu ada beberapa komisioner yang kemudian dipimpin oleh seorang presiden yang tergabung dalam Air Navigation Commission. Di sini kemudian menjadi menarik bahwa kegiatan yang dilakukan oleh komisioner dan lain-lainnya itu merupakan hasil summary dari panel dan grup. Nah, bagaimana ini bekerja, dan itu tentu perlu didorong oleh sumber daya-sumber daya yang disupport oleh negara. Hari ini Frank Rispink yang tidak kesulitan, namun dalam menentukan prioritas, penting bagi kita Indonesia saat ini, untuk bisa melakukan usaha-usaha diplomasi, sehingga IQ Consul maupun ANC tetap menempatkan water bathroom ini menjadi isu yang sifatnya prioritas, sehingga bisa di-prioritaskan. Lanjutkan, Pak. Ini adalah working paper yang disampaikan Indonesia dalam assembly 2019, assembly ke-40 bersama Kanada, kami sebut ke-president by Indonesia dan Kanada. Di sini pada working paper ini, dengan berbagai situasi yang ada, kita menuntut kepada IKO untuk segera menyusun standard take-up practices. Menjadi menarik di sini, beberapa kali kita atau sebagai anggota itu menyusun information paper dan working paper. Perlu kami sampaikan di sini, ketika kita mengirimkan kepada IKO information paper, itu sifatnya kita hanya menginformasikan. Untuk apa kita menginformasikan? Biasanya motif yang kita harapkan ketika menginformasikan itu, kita ingin menyampaikan kepada dunia, kepada seluruh masyarakat penerbangan dunia, bahwa Indonesia atau stakeholder Indonesia sudah melakukan capaian tertentu. Selesai di situ, Pak. Kemudian yang kedua adalah working paper. Working paper ini, motif yang kita sampaikan, kenapa kita submit working paper, itu kaitannya adalah dalam rangka menyampaikan usulan-usulan. terkait dengan perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan. Pertanyaannya, isunya adalah, sangat sering kita melakukan menyusun working paper. Boleh kami statistikan, hampir setiap tahu, setiap assembly, working paper yang disampaikan pada saat kita melakukan assembly itu, more or less setelah delapan sampai sepuluh working paper dengan beberapa information paper. Yang menarik di sini, bahwa sebetulnya bagaimana kita menyampaikan working paper, tidak harus disampaikan pada saat assembly. Bisa kita sampaikan working paper itu melalui sidang panel, atau sidang working group, atau sidang-sidang lainnya, ketika kita menjadi salah satu anggota, atau kita tidak menjadi anggota, kemudian melakukan diplomasi, menyampaikan pesan-pesan kita itu kepada anggota panel, atau working group, pada isu-isu tertentu. Nah, yang menjadi menarik adalah di sini, bahwa setiap kali kita menyusun working group, itu muatan substansinya sudah cukup bagus. Ada beberapa hal yang bagus yang kita lakukan. Namun yang challenging di sini adalah, kita tidak melakukan usaha-usaha politik dalam rangka memperoleh dukungan dari sebagian besar sahabat-sahabat kita, negara anggota IQ untuk terus serta mendukung sehingga apa yang kita harapkan dalam penyusunan working paper tersebut itu tercapai. Tidak jarang working paper yang diusulkan oleh Indonesia, pemerintah Indonesia dalam hal ini, itu cukup bagus di latar belakang dan substansi, namun apa yang diharapkan itu agak kurang kuat. Artinya, kita tidak mengharapkan apa-apa, pokoknya mengusulkan. Ya sudah, begitu saja. Nah, ini menjadi penting. Kami mengundang sebesar-besarnya stakeholder yang ada di Indonesia untuk bisa semakin menunjukkan profil Indonesia dengan kita berpartisipasi sebesar-besarnya Muson's sub ini. Next. Ayo, Pak. Pak Deddy. Oke. Di assembly, kemudian, assembly agreed with Indonesia and requested to counsel to develop specific standard and recommend basis to address a design certification, management, safety, and reporting required for World Trade Room's operation resolusi 48. Nah, dan kemudian Aiko Council menginstruksikan kepada ANC untuk menyusun appropriate forum, panel, bisa panel, bisa working group, to develop a global standard. Nah, dari resolusi ini, kita mendapatkan pada saat itu 40 dukungan dari negara, state, pada saat assembly. Jadi, dengan hanya menyatakan dua negara yang menyatakan tidak setuju. Artinya, itu adalah capaian yang sudah sangat ultimate yang bisa kita terima saat itu. Dilanjutkan, Pak. Selanjutnya, Pak Deddy. Nah, apa yang Indonesia rekombin dalam presentasi, ada beberapa hal yang menjadi catatan yang menarik di sini yang agak membedakan kita dengan beberapa, membedakan isu ini dengan isu-isu yang lain. Bahwa Aiko harus melakukan addressing dengan high level AIMO terkait dengan bahwa ada beberapa hal dalam pengaturan teknis water air drum ini yang menjadi rezim AIMO. Sehingga diharapkan kita bisa melakukan apa itu, melakukan joint panel semacam itu. Usaha-usaha ini sudah kita lakukan dengan delegasi Indonesia untuk AIMO. Kita Kementerian Perhubungan punya perwakilan di London dan kebetulan mereka adalah anggota Dewan Konsol. Kita cukup berhasil di AIMO. Sehingga profiling Indonesia di AIMO cukup bagus. Nah, dengan perwakilan kita yang di London, kita sudah lakukan beberapa kali meeting, beberapa kali adjustment, sehingga nanti akan bersama-sama bisa kita drive. Kemudian pada tanggal 14 September 2022, Indonesia punya kesempatan untuk melakukan sidang di ANC dengan Duta Besar Indonesia. Saat itu memberikan yang sekaligus representatif di IKU menyampaikan presentasi tentang posisi Indonesia dalam kita penyusunan global standar ini. Kemudian ada presentasi kedua dari Transport Kanada dan yang terakhir adalah dari AIMO tentang bagaimana rezim AIMO ini bekerja. Dan kemudian kita lihat juga ada beberapa komitmen-komitmen ANC dalam penyusunan ini. Namun isu ini agak menjadi sedikit rumit ketika kemudian dimulai pada bulan, saya boleh simpulkan sekitar April, May, dan seterusnya di 2020 ini, pandemi COVID-19 ini kemudian agak freezing this issue. Namun tetap kita tetap selalu lakukan warm-up isu ini dengan melakukan komunikasi-komunikasi dengan beberapa negara, terutama ada beberapa negara-negara dari Small Island Development States yang punya kepentingan di dalam isu ini. Dan beberapa Arkeble Kandri lainnya. Kanada walaupun bukan Arkeble Kandri lainnya. Ini agak sulit, saya agak sulit menyatakan apakah Kanada itu negara daratan atau Arkeble Kandri, karena faktanya jumlah pulau yang ada di Kanada ternyata lebih banyak daripada jumlah pulau yang ada di Indonesia. Saya rasa ini juga menjadi menarik kita untuk melakukan beberapa komitmen partnership dengan pemerintah Kanada. Lanjut Pak. Ada beberapa hal yang kita lakukan untuk menjadi isu ini tetap selalu menjadi perbincangan. Kita lakukan beberapa publishing artikel-artikel yang ada di Indonesia, di IKU. Anda bisa akses di link di bawah itu. Next Pak. Lanjut. Sebagai konklusi, hari ini kita melihat bahwa hari ini belum ada global standard tentang water air drums. Si Plin itu telah digunakan di banyak tempat dengan standar atau regulasi domestik masing-masing negara. Namun belum ada inisiatif dari dunia. Kemudian, IMO mengatur tentang rezim bagaimana kendaraan ini, pesawat ini beroperasi ketika di perairan, sedangkan IKU itu adalah ketika sudah melakukan perempangan atau di udara. Ada isu lainnya, si Plin dan perahu itu beroperasi atau kapal itu beroperasi pada frekuensi yang berbeda. Sehingga si Plin itu juga harus ada driving issue ini ketika kita akan mengatur si Plin dan si Plin itu bisa beroperasi di beberapa pelabuhan-pelabuhan besar. kita perlu menyusun IKU IMOVORUM. Kemudian IKU itu bisa dapat sehingga pada akhirnya IKU bisa membuat membuat satu subs. Menarik di sini, Pak, artinya ketika kita berhasil mendrive isu water air drum ini, maka kita akan tampil ke permukaan, bukan hanya di IKU, tapi juga di IMO, sehingga profile Indonesia dalam pergaulan dunia cukup bagus dan Indonesia mampu memberikan kontrisipusi positif dalam rangka mengatur, dalam memberikan pengaturan-pengaturan terhadap tantangan pererbangan dunia yang baru. Nah, menjadi menarik di sini, Pak, Bapak-Ibu sekalian, yang saya hormati, bahwa hari ini belum banyak move-move yang bisa kita lakukan dalam pengelolaan isu-isu ini dalam keaktifan kita di IKU, dalam jantaran kami, Indonesia hari ini menjadi anggota dari Commission on Aviation and Foreign Protection. Ini langkah yang cukup maju, kita memiliki hak bicara pada komisi tersebut dengan menempatkan salah seorang ahli di Indonesia menjadi komisioner di sana. Namun kita masih membutuhkan beberapa hal-hal, kita masih membutuhkan banyak lainnya sehingga kontribusi Indonesia bisa menjadi aktif di tempat maupun isu-isu yang lain sehingga Indonesia semakin mewarnai dalam pembentukan subs di IKU. Saya rasa demikian dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Dr. Avan Sena atas penjelasannya mengenai water aerodrome sebagai salah satu chance bagi Indonesia untuk memberikan masukannya terhadap politik, tidak hanya dari sisi keselamatan penerbangan, dari sisi IKU, dan juga bisa untuk pada AIMO. Berikutnya, izinkan kami dari CCS Indonesia untuk mengundang beberapa perwakilan partisipan pada webinar malam hari ini. Di sisi kami, di sisi webinar pada malam hari ini, kita sudah kedapatan beberapa responden, yaitu salah satunya adalah Bapak Nanang Swastia Taruf. Mohon izin kepada Bapak Nanang, jika ada kesempatan untuk diberikan kepada kami untuk memberikan masukannya, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan di Indonesia. Dan selamat pagi untuk kawan-kawan di belahan dunia lain di Kanada. Sungguh menarik presentasi yang disampaikan oleh Dr. Fik dan juga Dr. Apen berkenaan bagaimana caranya untuk menembus ke suatu saat. Kelihatannya memang rumit ya. Kalau setelah kita mengetahui tadi, apalagi yang disampaikan oleh Pak Apen bahwa ada unsur-unsur politis dan lain sebagainya. Dan juga mungkin juga ekonomi. Nah, kalau untuk saat yang sudah ada, memang ada beberapa yang saya lihat itu belum lengkap ya. Artinya begini. Misalkan ini untuk Annex 14. Di Annex 14 itu sekarang existing lapangan terbang itu lebarnya 60 meter. Ini misalkan. Tetapi di Annex 14 itu cuma 45 meter loh. Nah, itu tolong itu bagaimana saya caranya menyampaikan supaya itu ada perubahan. Jadi, itu yang saya lihat. Dan juga di training-training, khususnya untuk training berkenaan dengan aerodrome, itu di dokumen berkenaan dengan training itu masih belum dibahas secara lengkap. Seperti hanya intentional blank saja. Masih kosong. Itu yang sudah ada. Harap yang mungkin perlu dilihat. Saya memang tidak, sekarang ini mungkin tidak bisa berakses ke sana, tapi saya sering membaca karena ketepatan saya sekarang banyak berkinih di bidang konsumen. Nah, untuk yang disampaikan oleh Pak Ah, saya semangatnya itu setuju sekali. Apalagi kalau kita itu selain dengan ICO, IMO, dan juga antara perhubungan udara dan perhubungan laut di sini. Secara untuk menyiapkan satu apa ya, aturan-aturan yang bisa mendukung untuk disampaikan kepada panel untuk membuat satu syarat. walaupun sebenarnya berkenaan dengan penerbangan apa itu bandara laut waterbase ini sebenarnya ICO tidak menyiapkan pintunya loh. Di Alex 14 volume 2 itu sudah lama saat mungkin tinggal di dokumen 8168 dan berikutnya itu ada yang berkenaan dengan pengoperasian oleh pesawat terbang mengenai pemakaian di waterbase. Nah sebenarnya bagaimana sih waterbase ini sudah berjalan belum di Indonesia. Seperti disampaikan oleh Mas Aven sebenarnya saya juga belum jelas begitu regulasinya namun sudah berjalan tuh sejak 1973 -74 penerbangan pakai Cessna yang dibawahnya pakai float begitu itu sudah ada dilakukan oleh Missionary Aviation Fellowship di Danul Sentani Danul Tiki dan di daerah Ewen jadi sudah ada penerbangan itu. Saya waktu itu belum paham apa yang saya pakai tapi saya berpikirannya sama dengan perlakuan untuk penerbangan saja hanya mendaratnya di air walaupun tataran waktu itu mungkin belum jelas tetapi negara-negara di belakang dia seperti Missionary Aviation Fellowship itu adalah mengadop sistemnya FPE saya pernah membaca di circular yang FPE itu dan saya coba usulkan untuk penerbangan waterbase namun saat itu belum disetujui di mana itu di Kepulauan Ayau Kepulauan Ayau itu kurang lebih 7-8 jam dari Sorong dari ke sebelah utara bahkan berdekatan dengan Kepulauan Salau namun setelah sampai di busa tidak bisa dilaksanakan karena aturannya belum ada jadi terhiti jadi sebenarnya upaya-upaya dari pemerintah daerah yang membutuhkan untuk penerbangan akhir itu terutama untuk di daerah Raja Ampat Kabupaten Papua Barat itu dia sangat membutuhkan karena wilayahnya daerah terluarnya itu sangat jauh dan di sana ada populasi penduduk yang di Bopadat di Kepulauan Ayau jadi itu yang saya lihat nah sementara untuk dukungan-dukungan jadi kalau tadi disampaikan oleh Dr. Ahgan Sena Australia juga melakukan ada itu dan sudah kelihatannya mengarah kepada Charles yang apa yang dia buat itu yang dia sudah lakukan mungkin berdasarkan aturan mereka sendiri yang dia kembangkan dari dokumen yang ada sehingga sekarang sudah terimplementasi mungkin kita mungkin perlu juga membuat satu information paper tidak hanya saja dengan Australia maaf dengan Kanada tapi juga mungkin dengan Australia dan juga di Maldives itu ada maaf di Maldives juga semua penerbangannya itu banyak yang memakai penerbangan di laut dan mereka pernah saat pembukaan bandar udara di Jeraja Ampat pesawat mereka di charter twin offer di charter dan penerbangnya dengan timnya kenapa tidak membuat apa itu waterbase saya sampaikan memang waktu itu aturannya jadi menurut saya ini kita harus sinkronkan antara perhubungan laut perhubungan udara dan juga jangan lupa sekarang Murtanio itu membuat N219 itu pesawatnya kalau saya lihat twin offer yang dipakai kawan-kawan dulu yang di charter oleh Raja Ampat itu dipasang float plane dan pesawat kita N219 kalau saya lihat profilnya itu hampir sama dengan mungkin kita secara komprehensif antara yang tadi saya sampaikan udara dan laut dan juga produsen pesawat secara bersama-sama untuk membuat satu working supaya bisa menambahkan apa yang tadi diinginkan menjadi peluru-peluru yang akan disampaikan kepada panel saya kira demikian dari saya cukup terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Nanang Swastiataruf atas kesempatannya untuk memberikan respon daripada webinar pada malam hari ini untuk respon dari partisipan saya ingin dengar Mr. Joao Paolo he is one of the international participant that joined this webinar for today for Mr. Joao Paolo please take your time the meeting is yours 15 minutes thank you hey sorry yeah apologies for the delay my name is John Paul and thank you very much for well for this webinar session and I'm really I'm enjoying it and yeah my question is merely to Mr. Petrus earlier it's just I'm new to this aviation industry I've been working within the aerospace industry before and I'm slowly integrating into the civil aviation part and I just want to know so how many member states are there in ICAO ICAL and say if a member is not is refusing well not refusing say they don't want to be within the ICAO are they allowed to sort of travel like within the member if that makes sense again I'm new to this whole ICAO stuff so apologies if that sounds a bit mean or thank thank would you like me to respond okay thank you very much for the question that you that pointed to Mr Petrus Vanderweish Hausen and okay before before we go to the next agenda I would like to invite Mr Vick Vanderweish Hausen to make a response about the question and also to answer the question that appointed from Mr Joel Faulo to Mr Vick Vanderweish Hausen please take your time 10 minutes the meeting is yours thank you thank you there's about 193 states that are members of ICAO all the states are you can of course it remains the state's prerogative to decide if it wants to be a member or not but there's certain negative effect if you're not a member because the airlines and the operators prefer to operate to states which are members of ICAO because everything is globalized standardized and harmonized so it makes it so much easier I hope I've answered your question what was the second part of your question how many members 193 there's 193 okay okay so say for example I think I believe correct me if I'm wrong but Liechtenstein and Vatican City is not part of the ICAO member so say if they have an airline per se are they allowed to travel outside the state that makes sense if they had an airline and their own airport where they could operate from yes but you will most probably find that the airline will have to comply with the international requirements operating to another state okay makes sense yep that's that's what I want to ask at the moment well thank you very much is there anything else Mr. Vic for the participant that you want to say it now no thank you Mr. moderator I appreciate the opportunity and I think we all learn as we go along and we also want to make the process as easy as possible for us and I think once we understand how the ICAO procedure works it makes it a little bit easier I think like I said during the presentation we need to be very careful because a SOP can take up to five years now and I know there's a lot of pressure on ICAO to try and shorten this period because technology sometimes runs away from us before we have a new SOP so I know ICAO is working very hard on it to see if they can change it and maybe in a way reduce some of the SOPs thank you yeah well thank you very much for the Mr. Vick Van Wesshausen for the resume and respon for the all questions and answers that's belong to you and thank you to you also Mr. Joe Paolo nice to meet you here and also for the next agenda I would like to invite Mr. Dr. Avencena kepada Bapak Dr. Avencena Waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan respon terhadap question and answer pada webinar pada malam hari ini terima kasih Pemodulator ada beberapa hal yang kami sampaikan yang pertama tadi sampaikan kepada Pak Nanang respons kepada Pak Nanang Staruf terkait dengan bangunan komunikasi yang kita bangun dengan Australia dan lain-lain kami menghadap kami berkomunikasi bukan dengan hanya Australis saja Pak Australis sebenarnya kepentingan dalam konteks water air ini tidak sebesar beberapa yang lainnya kami membangun komunikasi dan sangat aktif juga dengan Rusia dengan China dan Amerika karena mereka adalah operator besar dan China hari ini sudah Komek jadi CN23 apa itu N219 nya China itu Komek Komek itu ada yang sebesar Boeing 737 jadi mereka sudah membuat pesawat itu dan China punya kepentingan Rusia juga yang menjadi penting kenapa kita memilih teman untuk menyusun menjadi sponsor ini tapi kita tidak tenggelam dengan mereka adalah Kanada hari ini situasinya China dan Amerika tidak sangat dalam satu iringan nada yang sama sehingga ketika memilih kawan juga kita harus sangat bijaksana dalam mendrive ini dan akhirnya dengan memilih Kanada itu faktanya kita mendapat dukungan mayoritas dan kita mendapatkan resolusi IQ komunikasi tetap ditaukan dengan semuanya termasuk dengan Australia dan bahkan Australia itu support kita dengan memberikan beberapa kontribusi kompetisi pemikiran dari beberapa ekspert-ekspert yang dikandung perwakilannya nah itu kemudian yang kedua sasaran hiltimate kami adalah kita bisa membuat anex 14 volume 3 tentu ini pekerjaan tidak mudah banyak hal yang menjadi challenging yang menjadi menarik juga adalah ketika nanti panel atau working group ini ada maka sebagai pengusung utama dalam working paper ini resolusi IQ ini maka Indonesia akan mendapatkan tempat yang cukup prestisius tentunya nah ini saya rasa perlu dukungan dari kolega-kolega kita di Indonesia sehingga saya rasa perlu kita siapkan ekspert yang bisa kita tempatkan untuk berada pada panel atau working group ini itu yang menjadi penting dan langkah berikutnya kalau hal-hal administratif dan lain-lain bisa kita selesaikan sambil berjalan nah di question and answer kami mendapati ada pertanyaan jika ada bandara laut apakah nanti kapal laut digantikan fungsinya saya rasa ini tidak demikian kapal laut tetap berjalan dengan regim dari apa itu regim maritime-nya IMO-nya namun fungsi dari seaplane ini sifatnya adalah komplementer melengkapi dari moda-moda yang ada jadi IMO itu mengatur pada ketinggian tertentu sampai sekian ratus meter atau sekian feet begitu jadi sekian ratus feet atau sekian meter itu pesawat itu semua objek bergerak itu berada pada rezimnya IMO jadi ada semacam seaplane juga tapi tetap dia mengapung di apa itu di air itu menjadi tetap rezimnya IMO kalau di Indonesia ini lebih rumit lagi Bapak bukan hanya urus dengan laut karena di Indonesia rezimnya kan banyak ada ASDP dan lain-lain yang kita harus angkutan sungai danau dan perahu di tingkat eselon satunya tidak berada pada Direktur Jenderal Perhubungan Laut DGPL namun Perhubungan Darat sementara sementara si plane ini tidak hanya di sea tapi juga faktanya di Indonesia kita bisa mendarat di air di sungai maupun di danau danau itu salah satu tempat yang sangat bagus yang kita proyeksikan untuk bisa jadikan tempat kemudian sungai-sungai besar kita kita bisa lakukan nah ini juga harus ada sinkronisasi kemudian jika ada bandar laut apakah gabung dengan pelabuhan atau berdiri sini ini sesuatu yang saya rasa perlu kita diskusi kembali tantangan-tantangan tadi kita sampaikan bahwa frekuensi radionya pun terpisah ada pada frekuensi yang berbeda kemudian itu juga ini bukan nanti kalau ngomong frekuensi kita harus bicara juga dengan ITU International Telecommunication United kemudian dan beberapa isu-isu lainnya bagaimana kami sebutkan di depan namun hal ini bukan tidak mungkin untuk bisa kita lakukan sehingga ketika SAP itu nanti terbentuk akan semakin mudah agak rumit memang pertanyaannya adalah apakah kita harus mendevelop dulu domestic regulations atau kita menunggu SAP ini agak sulit sesulit kita menjawab siapa yang diluan ayam atau telur tapi penting untuk diketahui oleh kawan-kawan di Indonesia bahwa melalui apa itu ada peraturan Menteri PM yang diusung oleh kawan-kawan di Direkturan Jenderal Perhubungan Udara yang men-drive isu tentang water aerodrome ini namun menurut saya harmonisasi terhadap PM ini perlu dilakukan terhadap peraturan-peraturan pada rezim-rezim moda perhubungan lainnya seperti laut maupun darat dalam konteks KHSDP ini penting pun juga rezim-rezim yang mengatur dengan kementerian lembaga atau pemerintah daerah ini perlu kita lakukan sinkronisasi sehingga pada akhirnya sungguh pun nanti SAP itu terbentuk dalam tingkat tatanan implementasinya di Indonesia tidak menjadi rumit namun kami meyakini bahwa ketika nanti SAP itu sudah terbentuk akan jauh lebih mudah dalam melakukan sinkronisasi harmonisasi di tingkat domestik tingkat nasional tantangannya masih sangat panjang memang dan sementara menungguannya SAP atau ICO apakah Indonesia tidak cukup mengendalikan regulasi nasional sendiri saya rasa jawabannya ini apa itu jawaban terhadap pertanyaan ini kita cukup bisa mengatur kita sendiri tapi domestik kita tidak bisa mengatur ketika kita harus melakukan penerbangan internasional karena SAP itu domainnya adalah untuk internasional flights jadi hari ini atau kalau kita internasional kita harus melakukan apa itu melakukan apa itu komunikasi komunikasi bilateral dengan negara apa negara di mana perempuan internasional bisa dilakukan yang sangat challenging kalau ini saya rasa sangat menarik nanti dengan South China di South China kemudian di sekitar dengan Filipina dengan Malaysia itu tentu sangat challenging untuk dioperasikan seaplane jadi di pantai barat Amerika Vancouver ke Seattle dan lain-lain itu trafik untuk seaplane itu cukup padat bisa googling untuk itu namun kalau objektif kita hanya untuk mengatur domestic flight saya rasa tanpa menunggu SAR pun kita bisa jalan dengan segera dan itu saya rasa juga yang akan ditemui oleh pembelian Indonesia kita akan berjalan paralel bagaimana mengusahakan SAR juga mengupayakan domestic regulation untuk pengelolaan webinar atau pengelolaan water air termini pun dengan isu-isu yang lainnya saya rasa demikian poin penting kenapa kita berpartisipasi aktif di dalam development SAR di IQ ini adalah dalam rangka kita untuk menunjukkan profiling kita di dalam pergabalan global penerbangan sipil yang ada serasa demikian Pak baik terima kasih kepada Dr. Afansena atas respon daripada Cation Enhancer dan juga saran-saran yang dapat diberikan kepada Indonesia dalam berperan aktif mengenai development daripada water aerodrome baik itu dari sisi IK ataupun dari sisi Marin di IMO berikutnya sebelum kita masuk kepada puncak acara kita daripada akhir di acara kita izinkan kami untuk mengundang saudara Muhammad Furkon Muhadadad dari CSIS Indonesia untuk memberikan conclusion remark pada webinar pada malam hari ini kepada Bapak Muhammad Furkon Muhadadad waktu dan tempat kami persilahkan baik selamat malam semuanya yang terhormat Presiden CSIS Bapak Wisnu Darjono TUSSIT SSMM yang terhormat Bapak Dr. Avensiana Transport Atas of Republik Indonesia for IKO Honorable Mr. Petrus Van Housen Senior Avisory of IKO yang terhormat Mas Ari Satria selaku moderator dan panelis dan respon yang saya hormati saya Muhammad Furkon Muhadadadad dari CSIS akan membacakan conclusion remark pada webinar hari ini Pembentukan dan pemeliharaan standar internasional dan praktik yang direkomendasikan SARP serta prosedur navigasi udara PENS adalah prinsip dasar Provinsi Penerbangan Sivil Internasional Provinsi Chicago dan aspek inti dari misi dan peran IKO SARP dan PENS sangat penting bagi negara anggota IKO dan pemangku kepentingan lainnya mengingat bahwa mereka memberikan dasar fundamental untuk keselamatan dan efisiensi penerbangan global yang selaras di udara dan di darat standarisasi persyaratan fungsional dan kerja di seluruh dunia dari fasilitas dan pelayanan navigasi udara ketipnya perkembangan transportasi udara saat ini IKO mengelola lebih dari 12.000 SARP di 19 lampiran 5 PENS pada konvensi banyak diantaranya terus berkembang seiring dengan perkembangan dan inovasi baru perkembangan SARP dan PENS mengikuti proses yang terstruktur transparan dan multitahapan sering dikenal dengan proses amendement IKO atau proses pembuatan standar yang melibatkan sejumlah badan teknis dan mang teknis yang berada dalam organisasi atau terkait erat dengan IKO biasanya membutuhkan waktu sekitar 200 tahun untuk proposal awal untuk standar baru yang akan di-amendement lebih baik praktik dan direkomendasikan atau prosedur untuk diadopsi secara resmi atau disetujui dimasukkan dalam lampiran atau PENS terkadang skala waktu tersebut dapat diperluas diperpanjang atau dikompresi tergantung dari sifat dan prioritas proposal yang sedang dipertimbang sekian kesimpulan dari webinar pada malam hari ini saya Muhammad Furkan Mahadas dari CSIS berterima kasih kepada semua komponen yang terlibat menyuksesan acara webinar series mengenai Understanding of IKO seminar series ini dapat berjalan dengan baik terima kasih sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Bapak Muhammad Furkan Mahadas atas pemberian dari pada conclusion remark pada webinar pada malam hari ini menuju puncak acara pada malam hari ini izinkan kami untuk mengundang Presiden dari CSIS Indonesia Bapak Wisnu Daryono untuk memberikan closing statement daripada webinar kali ini dan juga mungkin mengucapkan kepada para partisipan atas terima kasihnya kepada rekan-rekan untuk bersedia untuk bisa join pada webinar pada malam hari kepada Bapak Wisnu Daryono waktu dan tempat kami persilakan terima kasih moderator to Mr. Fix and webinar partisipans CSIS would like to thank you for your participant in this webinar hopefully next year we meet again with more interesting and important aviation issue that can benefit us again thank you very much see you next year selamat selamat malam selamat malam Bapak terima kasih kepada Bapak Wisnu Daryono atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kepada seluruh partisipan webinar pada malam hari ini izinkan kami dari CSIS Indonesia untuk memberikan rasa terima kasih yang sangat dalam kepada rekan-rekan semua yang sudah bersedia untuk join daripada webinar pada malam hari ini jika ada pertanyaan terkait webinar pada malam hari ini atau kesempatan lain yang belum dapat kami sampaikan pada malam hari ini silahkan untuk melihat screen yang sudah di-share dari CSIS Indonesia untuk mengkontak daripada pembicara dan juga rekan-rekan dari CSIS Indonesia jika ada pertanyaan silahkan diberikan kepada kami CSIS Indonesia if you guys have an equation regarding this webinar please don't be hesitated to contact us through the email by the screen on your PC on your mobile cell phone thank you very much webinar pada malam hari ini telah berjalan dengan lancar dan begitu juga harus kami sampaikan bahwa series of aviation talks understanding on how Ikeo Sarps Diplop ini adalah bagian ketiga dan yang terakhir dari series of aviation talks namun jangan khawatir kepada para partisipan insya Allah next year kita akan kembali lagi dengan topik yang baru dan juga dengan pembahasan yang lebih komprehensif ke depannya dan malam ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang hadir kepada para pembicara dan partisipan kami ucapkan banyak terima kasih kami dari CS Indonesia mohon izin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you very much terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam thank you very much thank you Mr. Fick thank you Mr. Joe Paolo welcome Merry Christmas and Happy New Year see you next year likewise see you again Merry Christmas my friend perfect thank you to you too sir thank you so much stay safe stay safe everyone you too thank you thank you thank you Pak Wesi for joining the webinar Pak Wesi siapin boxing paper Pak Afen itu Pak Afen itu Pak enggak tapi kita mesti bantu Mas Afen saya tahu itu kasihan dia makanya makanya dulu saya enggak mau di sana karena kerja dewean aku mau pulang ke Anu ini mau pulang ke Banyuwangi apaan Pak Afen Terima kasih.